Bang Sandi, saya juga atas nama pemerintah, daerah, dan seluruh warga masyarakat Gunung Kitul mudah-mudahan nanti destinasi-destinasi wisata yang ada di Gunung Kitul ini dengan diberlakukannya PPKM level 3 saat sekarang, sebenarnya kalau di Gunung Kitul sudah level 2, mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kitul khususnya akan segera bangkit. Terima kasih. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, mengunjungi Kabupaten Gunung Kitul, tepatnya di Desa Wisata Ngelanggeran Kapanewon Paduk Kabupaten Gunung Kitul, Senin 11 Oktober 2021. Dalam kunjungannya, Menteri Pariwisata ini di Desa Wisata Ngelanggeran Gunung Kitul dalam rangka memberikan penghargaan kepada para aktivis wisata di Kelurahan Ngelanggeran sebagai Desa Wisata Mandiri Inspiratif di tahun 2021. Sandi menilai Desa Wisata Ngelanggeran telah siap kembali untuk dibuka. Beberapa persyaratan yang harus ada sudah terpenuhi di Desa Wisata ini. Sedangkan Bebati Gunung Kitul, Haji Sunaryanta ikut menyampaikan suara hati rakyatnya untuk meminta ke Menparekraf Sandiaga Uno untuk diizinkannya seluruh objek wisata di Kabupaten Gunung Kitul kembali dibuka. Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kitul dirilai cukup siap untuk menyambut wisatawan. Apalagi saat ini kondisi penyembaran COVID-19 sudah cenderung menurun di Kabupaten Gunung Kitul. Kami akan pastikan bahwa daerah-daerah ini mendapat sentuhan, mendapat perhatian karena mereka sudah tadi mendengar satu setengah tahun lebih dalam keadaan yang sangat kreatif. Oleh karena itu kami akan pastikan bahwa sentuhan protokol kesehatan dan kesiapan untuk menyambut pariwisata pasca pandemi ini bisa diimplementasikan. Bapak Sandi, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas desa wisata Melanggeran yang dituapkan menjadi desa wisata Mandiri Inisilat. Mudah-mudahan desa wisata ini nanti juga akan diikuti oleh daerah-daerah yang lain, khususnya di Gunung Kitul, akan mengikuti prestasi yang telah digarap atau telah dilakukan oleh rekan-rekan dari Pak Darwis Melanggeran ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bang Sandi, saya buka atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Gunung Kitul, mudah-mudahan nanti destinasi-destinasi wisata yang ada di Gunung Kitul ini dengan berlakuannya PTKM level 3 saat sekarang, sebelumnya kalau di Gunung Kitul sudah level 2, mudah-mudahan nanti bisa dibakukan. Sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kitul khususnya akan segera kebangkit. Terima kasih. Menteri atas kehadirannya dan tentu ini membuat bangga kami Kabupaten Gunung Kitul dan Gunung Api Purbang Langgeran pasti akan segera mendunia karena yang hadir adalah Pak Menteri dan dengan dari lubuk hati yang dalam kami mohon kembali untuk Pak Menteri mau tindak kembali ke destinasi pantai yang ada di Kabupaten Gunung Kitul supaya bisa membantu pariwisata sesuai visi-misi Bupati Gunung Kitul bahwa Gunung Kitul akan menjadi tempat pariwisata terkemuka di dunia. Terima kasih. Imawan Muatarif mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kitul untuk Gunung Kitul TV selamat mengembangkan dari Kabupaten Gunung Kitul kita sudah sehat karena depinan di situ yang membuat kami sakit dan pisat tangan itu sebetulnya menerima tamu Mas Menteri. Jadi kami punya prinsip Pak Menteri untuk persaudaraan Pak Menteri untuk sinang curahi. Jadi yang biasanya bisa kami dikunjungi wisatawan dari luar Jogja Menginap Yomstay dan berinteraksi Saat ini kita sementara berhenti